Film ini mengisahkan tentang perjuangan hidup seorang pria bernama Adam Lerner. Ia mengidap penyakit kanker langka yaitu kanker tulang belakang. Karena kanker tersebut sangat beresiko, ia hanya mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup sebesar 50% atau 50-50. Dalam perjuangan melawan penyakitnya itu, dia selalu disupport oleh kedua orang tuanya dan sahabatnya yang bernama Kylie. Nah, apakah Adam bisa melawan penyakitnya? Langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat seorang pria muda bernama Adam dan pacarnya yang bernama Rachel. Di pagi yang sama, sahabatnya Adam ini yang bernama Kylie datang menjemputnya untuk bekerja. Setiap pagi Kylie harus menjemput Adam karena Adam gak bisa nyetir sendiri dan dia juga gak punya SIM. Di awal film ini, Kylie terlihat gak begitu suka sama Rachel karena si Adam itu menurut Kylie, dia tuh gak dapet keuntungan apapun dari gadis itu. Sementara, Rachel ini hampir bertahun-tahun tinggal di rumahnya Adam. Pada saat membeli kopi, Adam pun mengeluhkan sakit di bagian punggungnya dan berencana menemui dokter di hari yang sama. Setelah selesai bekerja, Adam pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksa sakit di bagian punggungnya itu. Awalnya Adam mengira kalau itu hanyalah sakit biasa, namun tanpa diduga, ia menderita tumor ganas. Adam pun kaget setelah mendengar penjelasan sang dokter. Ia masih gak percaya dengan hal tersebut. Namun pada saat yang sama, ia juga terlihat tidak dapat melihat dan mendengarkan apa yang dijelaskan dokter itu. Sejak saat itu, Adam yang tadinya ceria, kini ia selalu murung. Bahkan ia mencari tahu tentang penyakit yang dideritanya itu. Kemungkinan seorang penderita kanker itu untuk selamat dari tumor tersebut hanya 50% aja. Ia pun segera pulang dan bertemu dengan Rachel. Rachel yang mendengar hal tersebut sangat kaget. Dan dia juga turut bersedih pastinya. Pada saat yang sama, Adam memintanya untuk pergi. Tapi Rachel berjanji untuk selalu menemaninya. Nah, gak cuma memberitahu Rachel, Adam pun memberitahu Kelly tentang penyakit yang dideritanya itu. Sama seperti dirinya, Kelly sama sekali gak percaya dengan hal itu. Bahkan, Kelly meminta Adam untuk menunjukkan foto letak tumor yang berada di tubuhnya. Setelah memberitahu keduanya, kini Adam pun memberitahu kedua orang tuanya. Sontak ibunya kaget dan gak percaya sama hal itu. Ibunya mencoba mengalihkan perhatian dan meninggalkan mereka. Namun Adam tetap meminta ibunya untuk tenang. Awalnya sang ibu meminta untuk tinggal bersama putranya itu. Namun Adam menolak dan Rachel juga berjanji akan mengurusnya. Setelah memberitahu semua keluarganya, Adam pun mulai melakukan pengobatan dengan menemui pesikiater. Orang yang akan membantunya itu adalah seorang mahasiswi kedokteran yang sedang melakukan praktek. Sikiater itu bernama Catherine. Hal yang pertama dilakukan Catherine adalah memintanya untuk melakukan relaksasi. Setelah mendengar apa yang dialami oleh temannya itu, Kylie pun membuat sebuah ide pesta untuk Adam. Ia mengundang semua teman mereka untuk datang ke pesta itu. Pada saat yang sama, ada banyak orang yang terlihat sangat bersimpati kepada Adam. Seolah-olah mereka gak akan bertemu lagi dengannya. Keesokan harinya, Rachel pun menepati janjinya untuk mengantarkan Adam kembali ke rumah sakit. Hari itu adalah hari pertama Adam melakukan kemoterapi. Pas lagi kemoterapi, Adam bertemu dengan dua pria yang mengalami sakit kanker. Kedua pria itu bernama Mitch dan Alan. Walaupun keduanya lebih tua dari Adam, namun mereka bisa langsung akrab dengan Adam. Setelah melakukan kemoterapi pertama, Adam kembali menemui Catherine untuk mengatakan apa yang ia rasakan setelah kemoterapi. Pada saat itu, Catherine menyentuh tangannya Adam yang membuat ia terlihat risih dan gak nyaman. Pada saat yang sama, mereka pun saling berbicara dan berdebat kecil satu sama lain. Adam menyadari kalau perbuatannya itu salah dan segera minta maaf. Pada saat yang sama, Catherine juga kembali menyentuh tangannya yang membuat Adam terlihat kembali risih. Pada saat itu, Adam meminta Catherine untuk berhenti menyentuhnya. Setelah itu, Adam pun kembali bertemu dengan Kaylee. Tanpa diduga, Kaylee membawa cukur rambut dan memotong semua rambut si Adam itu. Kini Adam benar-benar terlihat sebagai seorang penderita kanker. Keesokan harinya, ia kembali menjalani kemoterapi dan bertemu dengan dua teman barunya itu. Saat itu, mereka bertanya, kenapa Rachel gak ikut masuk bersamanya? Adam pun menjawab, kalau kekasihnya itu sangat gak menyukai rumah sakit. Setelah kemoterapi selesai, Adam pun menunggu Rachel di halaman rumah sakit. Dia nunggu bersama kedua temannya itu. Karena Rachel gak dateng-dateng, akhirnya mereka menawarkan bantuan tumpangan. Namun, Adam menolak dengan alasan Rachel sudah dalam perjalanan. Setelah satu jam menunggu, akhirnya Rachel pun datang. Pada saat itu, Adam terlihat kecewa karena ia juga diteleponin gak aktif HP-nya. Di suatu malam, Adam terlihat merenung dan fikirannya sedang kosong. Sementara, temannya Kaylee sedang mengunjungi pameran bersama gadis yang ia temui di toko buku. Pada saat yang sama, tanpa diduga Kaylee melihat Rachel berada di pameran dengan seorang pria. Yang lebih parahnya lagi, Rachel terlihat bermesraan dengan pria itu. Gak ingin tinggal diam, Kaylee segera mengambil ponselnya dan memotret mereka berdua. Malam itu juga, ternyata Rachel yang pulangnya telat, dia diam-diam masuk ke dalam rumahnya Adam. Namun, Adam yang tadinya tertidur di ruang tamu, terbangun seketika mendengar Rachel yang sudah kembali. Gak lama kemudian, Kaylee pun menerobos masuk dan segera menunjukkan foto Rachel sama pria itu kepada Adam. Awalnya semuanya terdiam dan seperti gak terjadi apa-apa. Tapi, Kaylee yang gak bisa diam terus mengompori dan membuat suasana menjadi sangat panas. Di situ, Rachel mencoba membela dirinya. Dia berkata bahwa dia tuh sebenarnya capek harus ngurus laki-laki yang penyakitan kayak Adam. Kata-katanya Rachel sangat penyakiti hati Adam. Ternyata, Rachel selama ini baik itu karena dia cuma mau numpang tempat tinggal gratis di rumahnya Adam. Ditambah, si Kaylee ini gak bisa diam dan terus membuat suasana menjadi semakin panas. Karena malu, akhirnya Rachel pergi meninggalkan mereka. Setelah putus dengan Rachel, Kaylee terus mencoba mengenalkan temannya itu dengan banyak gadis. Baik di jalan ataupun di bar. Tapi gak ada satupun di antara mereka yang menarik perhatiannya Adam. Bahkan, Adam terlihat sering merenung dan pikirannya terlihat kosong. Hingga suatu hari, tanpa sengaja, Catherine melihatnya sedang menunggu bis dan menawarkannya bantuan. Awalnya Adam menolak, tapi Catherine ini gak suka ditolak. Akhirnya, Catherine memaksa Adam untuk masuk ke dalam mobilnya. Sepanjang perjalanan, mereka pun membicarakan hubungan mereka. Ternyata, baik Catherine maupun Adam, mereka itu mempunyai kesamaan. Mantan kekasih mereka sama-sama berselingkuh dan meninggalkan mereka. Gak seperti dokter kebanyakan, mobil Catherine ini terlihat sangat kotor dan dipenuhi dengan sampah. Gak nyaman dengan hal tersebut, Adam pun segera meminta Catherine meminggirkan mobilnya dan membersihkan semua sampah yang ada di mobilnya itu. Gak lama kemudian, Adam pun sampai di rumahnya. Tapi sebelum meninggalkan tempat itu, Dengan sedikit ragu, Catherine memberikan nomor teleponnya kepada Adam dan memintanya untuk menelponnya dalam keadaan darurat. Kesokan harinya, Adam kembali menemui Catherine untuk menjalani pengobatan. Catherine kembali menanyakan apa yang dirasakan Adam. Gak sengaja, tiba-tiba ia kembali menyentuh tangan Adam. Setelah menyadarinya, Catherine pun segera meminta maaf. Bukannya marah, anehnya Adam ini malah nyaman dengan perlakuan Catherine dan memintanya untuk melakukannya lagi. Bahkan, ia mencoba mendekati Catherine agar wanita itu bisa melakukan dengan bebas. Wah, ada apa nih sama Adam? Kenapa dia tiba-tiba sikapnya begitu ke Catherine? Padahal sebelumnya, Catherine waktu megang tangannya Adam aja dia terlihat risik. Nah, habis ketemu sama Catherine, Adam kembali menjalani kemoterapi. Namun, pada saat menjalani kemoterapi, ia hanya menemukan Alan dan bertanya di mana Mitch berada. Alan pun mengatakan kalau ternyata Mitch telah meninggal dunia akibat jantungnya yang berhenti mendadak. Sejak saat itulah yang tadinya Adam terlihat bersemangat untuk berobat, sekarang ia malah merasa putus asa dengan penyakitnya itu. Ia kembali menemui Catherine dan mengatakan kegelisahannya bahwa ia akan mati. Catherine mencoba menenangkan Adam dan mengatakan semua orang akan mengalami hal yang sama. Mendengar hal tersebut, Adam terlihat kecewa dan sedikit marah. Mungkin saat itu perasaan hatinya Adam itu sangat sensitif. Keesokan harinya, Adam meminta ibunya untuk membawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, mereka bertemu dengan dokter yang menangani penyakitnya. Pada saat itu, sang dokter mengatakan kemoterapi yang ia jalankan sama sekali tidak berpengaruh pada tumor yang berada di bagian tulang belakangnya. Akhirnya, sang dokter pun sudah menentukan jadwal operasi untuk pengangkatan tumor tersebut. Malam hari sebelum operasi dilakukan, ia kembali bertemu dengan Kaylee. Sementara Kaylee yang sama sekali gak mau membicarakan tentang operasinya yang akan dilakukan sahabatnya itu, dengan keadaan mabuk, ia pun meminta Adam untuk ikut bersamanya. Namun pada saat itu, Adam tiba-tiba minta kunci mobil dan membiarkannya nyetir. Tanpa diduga, Adam kehilangan kendali dan menyetir mobil sembarangan. Kaylee yang panik, akhirnya memintanya untuk berhenti. Tanpa diduga, Adam meminta Kaylee untuk segera turun dari mobil dan ia berteriak di dalam mobil itu. Adam seperti orang yang kehilangan kendali akibat semua yang ia alami. Gak lama kemudian, ia pun akhirnya memutuskan untuk menelpon Catherine dan meminta maaf atas apa yang ia lakukan. Adam juga memberitahu bahwa besok hari ia akan menjalani operasi. Gak sampai di situ aja, Adam menanyakan perasaannya pada Catherine. Awalnya Catherine ragu karena menurutnya ia bukan seorang kekasih yang baik. Namun, Adam mencoba meyakinkannya. Akhirnya, Catherine dan Adam pun menjadi kekasih di malam itu. Setelah itu, ia pun membawa Kaylee pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia melihat sebuah buku yang baru saja dibaca oleh sahabatnya itu. Buku tersebut berjudul Facing Cancer Together. Setelah itu, Adam keluar menikmati suasana malam yang seolah-olah malam itu adalah malam terakhirnya. Kesokan harinya, Kaylee pun mengantarkan Adam di rumah sakit. Mereka berjanji akan bertemu sesudahnya. Kemudian, ia pun segera bersiap untuk menjalani operasi. Namun, sebelumnya ia juga harus menetak tangannya perjanjian donor organ jika seandainya operasi tersebut gagal dilakukan. Setelah itu, Anastasi pun disuntikkan. Pada saat yang sama, Adam terlihat sangat ketakutan dan meyakinkan ibunya bahwa ia akan bangun kembali. Nggak lama setelah itu, seorang perawat membawanya ke ruang operasi dan operasi pun segera dilakukan. Ketika operasi sedang berjalan, Kaylee dan kedua orang tuanya Adam menunggu di ruang tunggu. Namun, setelah lima jam, mereka masih belum menerima kabar. Nggak lama setelah itu, akhirnya Catherine pun datang. Awalnya mereka nggak kenal sama Catherine. Tapi setelah Catherine memperkenalkan dirinya, barulah mereka tahu bahwa gadis itu adalah psikiater yang menangani putra mereka. Nggak lama kemudian, dokter pun segera datang menemui kedua orang tuanya Adam. Awalnya, dokter tersebut mengatakan kalau terdapat komplikasi yang nggak bisa diperhitungkan. Bahkan kerusakan tulang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Mereka harus mengangkat jumlah besar jaringan di sekitar syarafnya. Dan tahap pemulihan akan sangat berat. Semua panik saat mendengar penjelasan dokter. Tapi kabar baiknya adalah semua akan baik-baik saja. Kini semuanya menjadi jauh lebih baik dan lebih tenang. Operasi pun telah selesai. Mereka secara berkantian menemui Adam yang sudah sadarkan diri. Setelah kedua orang tuanya Adam meninggalkan tempat tersebut, Catherine pun masuk ke dalam ruangan untuk menjenguknya. Pada saat itu, Adam pun mengundang gadis tersebut untuk datang ke rumahnya nanti. Setelah itu, Adam pun kembali ke rumah. Kondisinya juga semakin membaik. Di sana ada Kelly yang lagi ngobatin bekas lukanya Adam di punggungnya. Gak lama kemudian, Catherine pun datang memenuhi undangannya Adam. Karena Catherine udah datang, Kelly pun meninggalkan mereka berdua di dalam rumah itu. Keliatannya sih si Kelly ini setuju sama Catherine daripada sama pacarnya Adam yang sebelumnya. Mereka semua terlihat happy karena kondisi Adam yang semakin membaik. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih.